hai oke Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau kalian punya kipas ya macet sudah kalian kasih pelumas gitu ya kemarin saya udah kasih pelumas tapi tetep ternyata masih macet gitu lama-kelamaan macet ini ya ya ini akan saya tunggu tapi videonya ini akan saya pause karena kelamaan kalau nunggu ini sekitar satu menit nah 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 ini nih seperti ini tadi lancar sekarang udah berhenti tuh nah gimana caranya caranya yuk kita periksa ini saya sudah buka ya baling-balingnya terus kita akan buka kita akan cek bagian housingnya dan kita akan coba untuk kasih beli lumas wah ini sangat kotor sekali ya kita akan kersihkan oke ini panas sekali ya bagian sini panas sekali karena berat itu tadi ya makanya nggak boleh kita melama-lamakan apa namanya kalau berat itu nggak di service itu langsung bisa 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 ya kita buka benar-benar kalau kalian lihat ini benar-benar kering ya ini benar-benar kering apa namanya eh dosingnya kalian bisa lihat sama kapasnya udah benar-benar kering nah kalau seperti ini kita harus kasih pelumas kalau kalian lihat ini kayak terbakar ya nah ini nih yang bahaya kalau nggak cek maka akan gampang rusak ya 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 cari besi untuk besi ini kita cari besi yang sekiranya bisa menutup ini semua contoh ini ya kayak gini nih terus kita top-top begini aja yang pakai ini aja nah sekiranya besi yang sekiranya bisa menutup ini gak masuk kesini ini sudah musiknya kapasnya dengan cara kita miringkan gini ya terus habis itu kita ketesin setelah itu kita pasang lagi ini kita bersihkan kita pasang lagi kalau sudah kita pasang lagi seperti biasa di di apa namanya apa ini namanya lupa saya nah kita sosok kemudian kita jangan lupa urutannya kasih pelu kasih pelu emas sampai belakang terus kemudian kita masukkan nah 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 sekarang kita masang ini gimana disini jadi gimana masangnya gini caranya ini dimasukkan dulu kipas kapasnya 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 itu seperti ini terus kita kasih minyak karena sudah kering setelah itu kita pasang ininya oh bukan ininya dulu posinya dulu nah kita pasang terus kita pasang ininya udah begini saja terus kita terus kita kasih minyak lagi di posinya udah itu pasang deh kemudian kita pasang lagi ini gearboxnya tapi sebelum itu saya coba untuk bersihkan dulu gearboxnya ini ya terus kita pasang kita pasang nah kita pasang nah kita pasang oke ini sudah oke ini sudah saya pasang semuanya terus kita akan coba untuk hidupin ini lumayan lancar ya nah sambil lalu akan saya tunggu selama 1 menit dan videonya akan saya pause dulu oke ini sudah lebih dari 1 menit ya dan ini bunyinya lebih halus dan lebih lancar jadi bosingnya itu perlu dikasih minyak kapasnya ya kayak gitu kalau ingin lebih awet lagi sebenarnya pakai oli karena oli itu lebih kental dan lebih tahan lama saya pakai minyak yang minyak singer ya ya juga bisa sih jadi seperti ini ya teman-teman cara untuk memperlancar putaran kipas yang tidak mau berputar atau berat oke selamat mencoba dan hati-hati ketika membongkar ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh